Dia mengatakan Quran ini penuh dengan kekurangan dan pemalsuan Quran yang kami asli itu dipegang oleh imam kami yang 12 Imam Mahdi, imam kami yang 12 setelah memegang Kalau memang ada Quran lain, kenapa kami yang dipakai ini? Dan tidak sementara yang asli sudah tampak kayak palsu ini dulu Tuduhan bahwa orang siah punya Quran yang berbeda itu sudah dari dulu Sampai saya bingung, saya ini seringkali harus menghadap itu Kok itu-itu lagi, sudah bosen, tidak nambah ilmu Itu karena saya sudah punya bantahannya dengan segera Tolonglah kalau mau menuduh siah itu yang agak kreatif yang baru-baru Jadi saya harus bekerja keras, melakukan penelitian lagi Kalian gini-gini nih, aduh, sudah capek Sangkel bibir nagek Eta doi, eta doi Biasa salah satu jawaban saya Apa dasarnya dari Al-Kumi itu Beliau itu orang siah? Benar, Al-Kumi itu orang siah Tapi tidak ada hubungannya dengan riwayat itu Yang jelas Coba kalau saya beritahukan kepada anda sekarang Dalam Sohi Bukhari, saya sebutkan nih Sohi Bukhari Saya mau tanya dulu, apakah Sohi Bukhari itu ahlu sunnah? Pasti saya jawab, iya dong, malah imamnya kita Dalam Sohi Bukhari, itu Umar bin Khotob berkata Ada ayat Al-Quran yang ada di zaman Nabi Tentang perzinahan Ayatnya berbunyi begini Orang yang berzinah, laki-laki dan perempuan Hendaknya dirajam Sebagai hukuman dari Allah Kata Umar Aku ingin memasukkan ayat ini ke dalam Al-Quran Tapi aku takut akan reaksi orang banyak kepadaku Jadi akhirnya Ayat itu tidak ada Tidak masuk di dalam Al-Quran sekarang ini Jadi apakah boleh? Saya mengambil kesimpulan Menurut ahli sunnah Dalam Al-Quran kita sekarang Ini banyak sekali ayat-ayat yang hilang Di antaranya ayat rajam Seperti disebutkan dalam Sohih Bukhari Itu kitabnya Sohih Juga katanya menurut Aisyah Dahulu surat Al-Ahzab itu Panjangnya sama dengan surat Al-Baqarah Dahulu di zaman Nabi Kata Aisyah Al-Ahzab, saya mau lihat Al-Ahzab itu berapa ayatnya sekarang Dulu di zaman Rasulullah Katanya itu jumlah ayat Al-Ahzab itu Sekarang ini hanya 73 ayat saja Di zaman Rasulullah itu panjangnya sama dengan Al-Baqarah Al-Baqarah itu berarti 286 Padahal katanya kata Aisyah Surat Al-Ahzab itu dulu 286 ayat Artinya sama dengan Al-Baqarah Dan sekarang tinggal 72 lagi Berarti 200 lebih ayat Al-Quran itu hilang Menurut Aisyah Apakah saya ingin bisa mengatakan Bahwa menurut hadis Yang diriwayatkan dari Aisyah Al-Quran, Ahli Sunnah itu dulu Yang tebalnya 3 kali lipat Al-Quran yang ada sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!